Pengacara Rasman Arif Nasution tanti-hentinya menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Hal itu, lantaran pengacara berdarah Batak itu diketahui berseteru dengan sejumlah publik figur tanah air. Salah satunya adalah selebgram Deniz Caryesta yang kini kita mengeliti borok Rasman Nasution. Baru-baru ini, melalui kanal YouTube Deniz Caryesta pada Sabtu 6 Agustus 2022, selebgram tersebut menyebut bahwa Rasman Nasution membeli followers untuk akun media sosialnya. Tak tanggung-tanggung, Rasman bahkan disebut menghabiskan dana hingga 70 juta rupiah untuk hal tersebut. Menanggapi hal itu, Deniz Caryesta hanya tertawa lantaran ia merasa bingung dengan tindakan Rasman Nasution itu. Deniz mempertanyakan apakah Rasman ingin menjadi seorang selebgram atau pengacara. Lebih lanjut, Deniz berujar jika Rasman cocok menjadi brand ambasador barang-barang branded yang KW atau TIRUAN. Dalam video tersebut, Deniz juga membongkar jika Rasman Nasution minta ditransfer uang senilai 200 juta rupiah oleh kliennya. Tanya itu, Rasman juga meminta sang klien untuk mentransfer uang sebanyak 30 juta rupiah ke istrinya lantaran Rasman berhasil tanda tangan kontrak. Seperti diketahui, selebgram Deniz Caryesta dan Rasman Nasution belakangan menjadi perbincangan publik. Hal itu bermula ketika Deniz Caryesta berkonflik dengan Medina Zeng yang merupakan klien dari Rasman Nasution. Namun sejak Medina ditahan oleh pihak kepolisian, Deniz justru berseteru dengan Rasman Nasution dan mengeliti kehidupan pribadi pengacara tersebut. Terima kasih telah menonton!